Di Ransia per 1 Juli sudah dibuka untuk masyarakat umum 18 tahun ke atas. Pada 1 Juli 2021 mendatang pemerintah kota Palangkaraya berencana menerapkan vaksin bagi masyarakat umum. Kepada Kalteng TV, pada Kamis 24 Juni 2021, Wali Kota Palangkaraya Farid Naparin menegaskan orang tua wajib vaksin jika anaknya mau disekolahkan, termasuk pelayanan publik, dan masyarakat bakal dilayani jika sudah divaksin. Rencana penerapan wajib vaksin tersebut sebagai langkah percepatan vaksinasi COVID-19. Wali Kota meyakini saat ini cara paling ampuh mencegah memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan vaksin. Tidak berhenti di situ saja, Pemko bersama tim Satgas COVID-19 dan lintas sektor terus menggelar patroli protokol kesehatan. Razia maupun patroli terus dilakukan selama pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya. Kemarin kan dipokuskan untuk Lansia ya, sebelumnya lagi pelayanan publik. Jadi Lansia per 1 Juli sudah dibuka untuk masyarakat umum 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas, nah disini kami juga akan mengejarkan itu, silahkan masyarakat yang ingin pasif. Nah salah satunya yang ingin bahwa nanti pelayanan-pelayanan administrasi, juga pendidikan itu mewajibkan harus vaksin dulu. Baru akan dilayani. Tapi tentu nanti di tempat tersebut, di tempat layanan tersebut akan ada disiapkan tempat untuk vaksin. Untuk pelayanan vaksinnya? Iya, untuk pelayanan vaksinnya. Kemudian pendidikan, ya kalau ada yang bertanya nanti bagaimana pendidikan dan lain hal, ya. Salah satu indikator syaratnya kan adalah wajib vaksin dulu orang tua ataupun murid. Kalau murid kan SMA ke atas SMA ya, 18 tahun. Kalau yang SMP, SD, orang tua murid dan guru-guru ini. Itu orang tua ini harus dua-duanya harus divaksin atau salah satu aja Pak? Iya, namanya vaksin per kepala. Oke. Nah per kepala bukan per, berarti per kepala berarti masing-masing orang. Berarti sekolah itu tidak bisa dibuka kalau seluruh orang tua-nya? Ini kan harus kita, kita kan sudah ada hitungan target vaksinasi sekian persen-sekian persen dari jumlah keduduk, ya kan. Ya selama target belum terpenuhi, ya kita belum bisa membuka. Jadi maka dari itu, satu kata, ingin kita mulai terbebas dari COVID ini, salah satunya adalah sukseskan vaksinasi. Berarti PT M terbatasnya harus pakai vaksin dulu Pak, semua orang tua Pak? Atau kalau nantiin bagunnya Pak? Iya, tapi salah satu syaratnya adalah vaksin. Sukseskan vaksinasi. Dari Palangkaraya, AB, Kalteng TV Dari Palangkaraya, AB, Kalteng TV